Ya saudara, Expo Nusantara untuk kali pertama digelar di Banjarmasin, diinisiasi oleh para warga perantau dari Flo Bamora di Kalimantan Selatan. Tidak hanya menghadirkan sajian budaya khas Nusa Tenggara Timur, Expo juga diikuti suku lain yang merantau di kota Banjarmasin. Bertempat di kawasan wisata siring Piretendian Banjarmasin, Expo Nusantara langsung menarik perhatian masyarakat yang melintas. Sesuai dengan namanya Expo Nusantara, menyajikan ragam budaya dan ciri khas dari sejumlah suku yang sedang merantau di kota Seribu Sungai Banjarmasin. Baik pakaian, makanan hingga tarian. Expo ini diinisiasi oleh perkumpulan warga Flo Bamora, Kalimantan Selatan sebagai peringatan hari ulang tahunnya yang ke-21. Meski demikian, suku lain ikut dilibatkan mulai dari suku di Pulau Sumatra, Kalimantan hingga Papua. Expo ini pun menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan lokal, bahkan turis asing, seperti George dan Isri yang berasal dari Jerman ini. Apa pendapat Anda tentang festival ini? Festival ini merupakan, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bahkan pelajar itu bisa tahu, juga cuma minyaknya sekarang-sekarang aja kayak modern terus. Jadi yang tradisional itu harus dikembangkan juga biar mengembang. Expo ini tidak hanya menambah agenda wisata di Banjarmasin, tapi juga turut mempromosikan kebudayaan daerah lain. Di mana tujuan utama Expo ini adalah agar masyarakat berbeda suku bisa lebih saling mengenal. Kami merangkul kebersamaan di antara sesama suku, itu poin yang paling terjadi di sini yang meletak kebersamaan dalam perbedaan itu. Bahwa kita adalah satu, menjunjung tinggi, bersama dan semangat kekeluargaan untuk menggunakan persatuan dan kesatuan dalam mendukung Banjarmasin, sebuah impot yang aman, nyaman bagi kami. Terima kasih telah menonton!